Terjadi kontak tembak antara aparat keamanan dengan kelompok kriminal bersenjata Papua di Puncak Jaya, Papua Tengah pada Minggu 17 Maret 2024. Dikabarkan satu prajurit gugur dan satu lain yang mengalami luka tembak. Kepala Penerangan Kogab Wilhan III Kolonel CZI Gusti Yoman Suryastawa saat dikonfirmasi pada Senin 18 Maret 2024 mengaku belum mendapatkan informasi tersebut. Namun dia mengatakan jika sudah mendapatkan kabar lebih lanjut akan mengonfirmasinya kembali. Sementara itu berdasarkan informasi bahwa aksi penyerangan KKB ini di bawah pimpinan Larry Mayu Enumbi. Kontak tembak itu berlangsung di Distrik Muara dan hingga berita ini terbit belum ada keterangan resmi dari pihak terkait. Namun dokumentasi foto korban kontak tembak telah beredar luas di grup WhatsApp. Sebelumnya Satgas Operasi Damai Kartens juga berhasil membekuk satu anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Puncak bernama Jukius Tabuni. Jukius Tabuni ini merupakan warga Kampung Yenggernok, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah yang ditangkap di Kampung Kago, Distrik Ilaga pada Sabtu 2 Maret 2024 lalu. Kepala Ops Damai Kartens 2024, Kombes Pol Faisal Ramadhani menyampaikan penangkapan berawal dari laporan masyarakat yang mengonfirmasi tentang keberadaan Jukius Tabuni di Kampung Kago. Kasat gas, Subas Ops Damai Kartens 2024, AKBP Bayu Suseno menambahkan, Jukius Tabuni ini ditangkap beserta barang bukti. Dengan barang bukti yang diamankan, yakni satu lebar KTP atas nama Jukius Tabuni, dua udit HP merek Oppo warna biru tua dan Samsung lipat warna hitam, satu buah ATM Bank Papua, satu buah karabiner, satu buah dompet kulit buaya warna coklat dan beberapa aksesoris lainnya. Jangan lupa follow, like dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Sampai jumpa di video selanjutnya.